Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys selamat datang kembali di channel aku Bang Iwan Yang membahas segala hal tutorial editing video Di handphone, sharing tips, dan di mobile Videografi Nah guys ketemu lagi saya dan Bang Iwan disini Dan di video tutorial kali ini Aku akan bagikan langsung ke kalian 4 teknik Secara bikin video Kita itu menjadi lebih estetik Hanya menggunakan handphone yang wajib Kalian cobain sekarang ya Sesuai dengan judul yang ada di video ini Dan disini saya langsung praktekin Tanpa menggunakan alat bantu Seperti gimbal stabilizer Ataupun tripod ya guys Jadi hanya menggunakan handhead Dan untuk bonus tipnya disini Saya langsung praktekin ke kalian semua Untuk cara editingnya Menggunakan aplikasi VN Video Editor Yuk langsung saja kita masuk ke tutorial Di tips yang pertama Namanya yaitu panning shoot Nah panning shoot ini ya guys Yaitu menggerakkan kamera dengan cara menoleh ke kiri atau ke kanan Dan panning sendiri ini terbagi menjadi dua lagi guys Ada namanya panning right dan panning left Dan kata lain yaitu panning shoot ini adalah kombinasi orbit Gerakan kamera yang berbentuk huruf O Jadi syaratnya itu center point yang di tengah itu gak boleh geser Kalian bisa perhatikan garis bantu kamera kalian itu Garis grid kamera kalian Posisikan objek yang kalian shoot itu di tengah Jadi movement kamera kalian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri Lakukan secara perlahan Atur pernapasan kalian Karena ini sangat berpengaruh di hasil footage kalian Dan jika kalian gerakan kamera kalian itu secara cepat Tidak beraturan Maka hasil footage kalian itu Hasilnya nanti gak bakal sempurna ya guys Jadi ini sangat berpengaruh Ketika saat proses editing video Dan tipsnya Di panning shoot ini Ketika kalian Teknik shoot pertama Kalian ambil dari kiri ke kanan Movement kiri ke kanan Lakukan teknik yang kedua Teknik shoot kedua itu Dari kiri ke kanan lagi Karena ini berpengaruh juga ketika masuk ke proses editing video Di teknik shoot yang kedua disini ya guys Saya langsung praktekin namanya dolly shoot Nah gerakan kamera ini juga akrab disebut dengan track Nah praktek ini sangat mudah ya guys Kalian cukup menggerakkan kamera ponsel kalian itu Mendekati objek atau disebut dengan dolly in Cara lain bisa juga kalian gerakin menjauh objek Yang disebut dengan dolly out Oh ya guys saya rekomendasikan kalian itu Jangan sampai menggunakan namanya fitur zoom yang ada di hp kalian Kenapa? Karena itu terkesan tidak menarik di hasil putus kalian nantinya Bedakan antara gerakan dolly dan zoom ya guys Kalau zoom itu memberikan ilusi kamera bergerak Mendekati atau menjauh objek Dengan cara mempersempit atau memperluas frame Pada proses editing video Nah efeknya ini secara visual berbeda dengan gerakan dolly Kalau dolly itu tidak mengubah ukuran frame dan depth of field Sedangkan zoom itu mengubah keduanya Di teknik shoot yang ketiga disini namanya The light flicker shoot Atau sering kita sebut dengan lens fair ya guys Jadi gerakan kamera ini yang paling simple banget Caranya itu kalian cukup arahkan kamera hp kalian Ke sumber cahaya matahari Movement secara perlahan Jadi untuk awalan shootnya kalian bisa shoot dulu Subjek disekitar kalian Yang ada sumber cahaya yang akan nampak tertangkap kamera kalian Dan disini saya langsung praktekin Jadi kalian bisa lihat ya guys Lakukan perlahan Mendekati sumber cahaya Dan shoot ini yang paling cocok ya Kalian terapin itu di pagi hari atau di sore hari Di teknik shoot yang keempat disini namanya The look up rotate ya guys Teknik ini Teknik shoot ini sangat mudah kalian terapin Jadi caranya itu kalian tinggal arahin Kamera ponsel kalian ke langit secara vertikal Kalau ini kalian putar 180 derajat Sampai dengan 360 derajat Jadi lakukan movement secara perlahan Jadi agar hasil footage kalian itu terkesan lebih epic Oh ya guys Langsung saja kita masuk ke bonus tip tutorial Untuk editing video estetiknya ya guys Kita langsung masuk ke aplikasi VN video editor Kemudian disini kalian bisa pilih Tentukan dulu lagu yang kalian inginkan Seperti kayak gini Misalnya disini yang ini Tiktok Disini saya sudah atur beatnya disini Untuk tambah ritmanya Kalian bisa pilih yang beat Lalu kalian play disini Nah ini yang tanda ini Kalian bisa gunain untuk menandakan Bits antara pergantian footage satu Dengan yang lain ya guys Disini saya sudah tambahkan semua Kemudian Tiga misalnya sudah Kalian tinggal checklist disini Lalu Tombol yang titik tiga di atas Lalu create template Kemudian shape only Lalu kalian use Kemudian pilih footage Yang sudah kalian siapkan Disini ada 8 bagian ya guys 8 footage Saya masukkan semua Kemudian jika sudah Kalian tinggal Tombol next Di bawah ini Tinggal tunggu processingnya Nah kemudian Kalian tekan tombol export Yang di atas ini Kemudian Tombol edit Dan ini adalah Timeline ya Timeline project videonya Kemudian kalian tinggal ubah Frame ratio yang di atas ini Ubah ke 16 banding 9 Atau Mode youtube Kemudian klik di luar Lalu kalian bisa lihat disini Dan ini kalian bisa Hold di layar timeline Lalu kalian bisa memperlebar Atau memperkecil ya guys Dan kemudian tips berikutnya Ketika sudah semua improv Kalian langsung lari geser ke Pilih yang fitur speed Yaitu time remapping Dan untuk semua footage nya Kalian turunkan speed nya Ke 0,5 Kemudian apply to all Lalu kalian tinggal Trim video Atau footage ini Pilih bagian mana yang kalian inginkan Untuk Mulainya ya guys Nah disini saya pilih Misalnya kayak gini Kemudian checklist Dan ini kan kelewatan ya guys Jadi dia semua lewat Dari gear speed Ini kalian tinggal geser aja Ini kalian tahan Tekan lalu geser Dia akan agak terasa disini Dan kalian bisa lihat Jadi dia Sudah efek slomo ya guys Dan ini juga kita Rapikan dahulu Kita rapikan Kemudian kita trim Dan ini Salah satu trick saya Ketika ngedit video ya guys Saya tentukan Mulanya dimana Kemudian Disini Yang ini juga bisa Kita trim lagi Lalu kita atur lagi Kita atur semua ya guys Jadi ketika Sudah semua kita atur Kemudian lanjut di Time remapping Atau yang namanya Kurva ya Kurva Slow motion Jadi dimana Footage itu Berada Posisi slow motion Dan Posisi normalnya Kalian atur Seperti ini ya guys Hasil footage kalian Oh ya ini juga Saran saya guys Ini rekomendasi Banget Jadi ketika kalian Teknik shoot Teknik shoot Footage Untuk menghasilkan Satu footage itu Kalian Wajib ya Wajib Kalau saya bilang sih Wajib hukumnya itu Ngerekam Satu footage itu Di durasi 3 sampai 10 detik Atau 8 detik Karena ini Sangat berpengaruh Ketika Kalian proses editing Video kalian Ini mempermudah Kalian memilih footage Jadi Ketika kalian Sudah memilih Ini Ritme beat Lagunya Kalian Langsung Improv Itu langsung Bisa Karena Kalau Kurang dari Durasi Waktu Durasi Video Kalian Itu Tidak Akan Bisa Masuk Improv Di Beat Musik Yang Sudah Kita Tambahkan Dan Ini kan Kelebihan Kita Tinggal Cut Di Sini Kemudian Kita Hapus Dan Kita Lihat Lagi Ini Permulaannya Dimana Oke Kemudian Kita Ke Footage Awal Disini Kita Tambahkan Ke Kurva Disini Nah Ini Kurva Yang Pertama Kalian Tinggal Naikkan Kayak Gini Naikkan Satu Satu Setengah Kemudian Yang Disini Juga Satu Setengah Nah Kemudian Ini Kalian Bisa Hilangkan Ya Guys Remove Remove Kalian Bisa Delete Kemudian Kalian Geser Ketengah Sini Jadi Dia Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Ada Pergerakan Move Yang Ini Jadi Ini Kan Ini Gak Sampai Lagi Kalian Tinggal Tarik Aja Hold Kemudian Tinggal Kalian Tarik Coba Kita Play Nah Ini Kita Tinggal Trim Lagi Biar Mataharinya Kelihatan Keatas Gitu Oke Kalau Misalnya Fix Kemudian Lanjut Di footage Yang Kedua Lakukan Di Di Antara Footage Satu Dengan Yang Lain Kayak Gini Jadi Usahakan Posisi Kurva Yang Di Awal Dan Di Akhir Ini Sama Jadi Agar Move Kameranya Itu Move Antara Footage Satu Dengan Yang Lain Itu Rapi Kalian Atur Lagi Kayak Gini Sebetulnya Ada Juga Untuk Preset Ini Kurva Kurva Editing Cuman Saran Saya Kalian Lebih Kreatif Lagi Kalian Atur Setting Se Kreatif Kalian Ini Kalian Tinggal Geser Coba Kita Play The Footage Nah Ini Kan Barengan Ya Guys Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Jadi Dia Pas Ini Bisa Juga Kita Menggunakan Fitur Namanya Reverse Coba Kita Reverse Dia Bakal Ini Kan Dari Kanan Ke Kiri Nanti Kiri Ke Kanan Coba Kita Lihat Nah Gitu Guys Nah Ini Jadi Kita Tinggal Masuk Lagi Ke Kurva Kemudian Kita Atur Disini Naikkan Kemudian Ini Kita Remove Ini Kita Geser Ketengah Ya Ini Cukup Mudah Dan Simple Banget Ya Kita Ngedit Di Aplikasi VN Ini Recommended Banget Di Aplikasi Wallet Di Tahun 2021 Kemudian Kita Tinggal Geser Lagi Oh Ini Ternyata Footagenya Enggak Sampai Nah Ini Ini Kesalahan Jadi Yang Saya Bilang Ketika Proses Editing Lebih Simple Jadi Footage Itu Lebih Harus Lebih Panjang Dari Durasi Aslinya Dan Ini Gak Apa Kita Lewatkan Jadi Untuk Tricknya Kayak Gitu Jadi Untuk Semua Footage Kalian Atur Seperti Itu Kurvanya Kayak Gini Nah Ketika Kalian Sudah Atur Semua Lalu Kalian Tinggal Masuk Ke Yang Namanya Filter Ya Nah Disini Filter Banyak Banget Untuk Filter Gratis Kalian Bisa Dapatkan Di Situs Resminya VN Video Editor VN Code Di Instagram Kalian Bisa Download Presetnya Disitu Untuk Cara Downloadnya Kalian Tinggal Screenshot Yang Ada Di Instagram VN Code Kemudian Hasil Screenshot Screenshot Maksud Saya Hasil Screenshot Itu Kalian Tinggal Masuk Ke Aplikasi VN Lalu Kalian Tinggal Masuk Ke Fitur Code Jadi Dia Otomatis Langsung Masuk Ke Langsung Nambah Di Preset Filter Kalian Dan Disini Contoh Untuk Mode Saya Misalnya Pilih Yang Ini Kemudian Disini Kalian Bisa Mainkan Intensity Kalian Bisa Mainkan Disini Kemudian Disini Ada Adjustment Especially Kalian Bisa Naikkan Atau Turunkan Dan Disini Yang Paling Penting Banget Kalian Atur Lagi Yang Namanya Adjustment Atau Color Correction Ini Bisa Kalian Atur Kayak Gini Sesuai Selera Kalian Jika Sudah Semua Maka Kalian Tinggal Pilih Apply To All Jadi Dia Otomatis Di Footage Kalian Semua Sama Ya Guys Nah Gitu Cukup Mudah Bukan Dan Untuk Tutori Kali Ini Cukup Simple Dan Mudah Kalian Terapin Jika Telah Selesai Kalian Editing Kemudian Kalian Bisa Tinggal Pilih Cover Disini Disini Kalian Pilih Cover Lalu Kemudian Checklist Kalian Bisa Pilih Cover Di Library Atau Perpustakaan Foto Disini Kemudian Kalian Tinggal Export Video Kalian Untuk Settingan Saya Sendiri Karena Disini Udah Update VN Dan Disini Saya Pilih Yang Di 1080 Kemudian FVS Saya Tetapkan Sesuai Dengan Footage Aslinya Yaitu 60 FPS Untuk Bitrate Disini Bitrate Videonya Saya Biasanya Memainkan Di Point 14 Atau Di Point 20 Kemudian Jika Sudah Untuk File Export Di 87 MB Misalnya Kegedean Kalian Bisa Turunkan Di 14 0 Aja Jika Kalian Sudah Tinggal Kalian Export Dan Tunggu Hasil Videonya Selesai Dan Akan Otomatis Masuk Di Galeri Foto Kalian Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Bantu Kalian Dalam Berkarya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Jangan Lupa Tulis Di Kolom Komentar Tutorial Apalagi Yang Bagus Kita Bahas Di Next Tutorial Berikutnya See you